Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Barkah dengan video pembelajaran dari Bipinan Belajar Genel Mari kita lanjutkan video pembahasan kali ini untuk kelas 6 SD Materinya adalah tentang bilangan kubik atau bilangan berpama 3 Ini melanjutkan bilangan kuadrat Kalau yang pembahasan tentang bilangan kuadrat atau bilangan berpama 2 Apa itu bilangan berpama 2? Simak aja ya Oke, apa maksudnya bilangan kubik atau bilangan berpama 3? Maksudnya adalah perkalian Bilangan kuadrat perkalian juga Bilangan kubik juga perkalian Kalau bilangan kuadrat perkaliannya 1 kali Sehingga bilangan itu muncul 2 kali Maksudnya begini Misalnya 5 kuadrat Jadi 5 dikalikan dengan bilangan yang sama Perkaliannya 1 kali Jadi muncul angka 5 2 kali Inilah bilangan kuadrat Tapi kalau bilangan kubik Tapi kalau bilangan kubik Maka perkaliannya 2 kali Sehingga muncul bilangan ini 3 kali Jadi bilangan 5 ini ada 3 kali Bukan 3 kali ya Muncul selama 3 kali Jadi ada 2 kali operasi perkalian 5 dikali 5 dikali 5 Ini yang dimaksud dengan bilangan kubik Bilangan kubik adalah hasilnya ya Hasilnya bilangan kubik 5 dikali 5 25 dikali 5 125 Nah 125 adalah bilangan kubik Nah ini adalah proses untuk mencari bilangan kubik Dengan membalikan Sebanyak misalnya muncul berapa kali angka tersebut ya Oke Kita akan cari bilangan kubik 10 bilangan kubik pertama Mulai dari 1 boleh 1 kubik Nah tulisnya begini ya 1 pangkat 3 itu 1 kubik Itu sama dengan 1 dikali 1 Dikali 1 Semakin dengan hasilnya adalah 1 Jadi bilangan kubik pertama adalah 1 Bilangan kubik kedua adalah 2 kubik Yang berarti 2 Ingat ini dimuang 2 Kali 3 bukan Tapi 2 dikali 2 Dikali 2 Nah Kita dengar 2 dikali 2 4 4 dikali 2 8 ya Bilangan kubik kedua itu 8 Dan kubik ketiga 3 kubik 3 dikali 3 3 dikali 3 Itu sama dengan 3 dikali 3 9 Dikali 3 27 Oke ini bilangan kubik ketiga ya Ini udah mulai 2 digit Udah mulai 60an Bilangan kubik keempat kubik ya 4 kubik itu 4 Dikali 4 Hasilnya 16 Dikali 4 lagi Hasilnya adalah 64 Kemudian bilang kubik kelima Kubik Yang tadi kita udah tulis ya di dalam contoh 5 dikali 5 Kali kali 5 lagi Bahasannya adalah 125 Nah ini bilangan kubik yang pertama mulai ratusan ya 5 kubik Kemudian kita cari lagi bilangan kubik Yang kanan ya 6 Kubik itu sama dengan 6 kali 6 Dikali 6 lagi Sama dengan Hasilnya adalah 216 Kemudian 7 Kubik Itu sama dengan 7 dikali 7 Dikali 7 Hasilnya adalah 7 dikali 7 49 49 dikali 7 Itu 343 Misalnya 49 Dikali 7 Itu kan 4 dikali 7 Itu kan 40 dikali 7 280 280 ditambah 63 43 ya Kemudian 8 Kubik 8 dikali 8 Dikali 8 Dikali 8 Sama dengan 512 9 Kubik 9 kali 9 Kali 9 Sama dengan 729 Yang terakhir adalah 10 10 kubik 10 kubik gampang Seperti 1 10 kali 10 Kali 10 Kali 10 Sama dengan 1000 Kenapa saya jelaskan Sama seperti yang ada 1 Ya Perkalian 1 Dikali 1 Dikali 1 Hasilnya Tinggal tambahkan 0 nya 3 Kali 1 2 3 Ya Nah ini adalah Bilangan kubik ya Yang 10 yang pertama Ya Mulai Kalau dimulai 0 berarti 0 1 8 2 7 4 125 216 343 512 799 Dan 1000 Oke Harap bilangan ini Sebenarnya yang 10 yang pertama ini Dihakal Karena nantinya akan Banyak pengulangannya Ya dalam mencari Bilangan kubik yang lain Itu banyak pengulangannya Atau nanti ini berguna juga Dalam Akar pangkat 3 Ya jadi bilangan ini Kalau bisa dihafal Nanti akan dibuat Taksi ringkasnya Saja Ini Saja Kapal Oke Ya Akan dibuat Ringkasnya Ya Oke Baik kita buat datangnya 1 kubik adalah 1 2 kubik adalah 8 3 kubik adalah 27 4 kubik adalah 64 125 5 kubik ya Yang 6 kubik adalah 216 343 512 729 Dan 1000 Ya Ini sudah dibuat Lebih ringkas Dari pada yang tadi ya Bilangan-bilangan ini Harap dihafalkan Anda nanti banyak pengulangan Dari bilangan ini Yang Dalam mencari bilangan kubik yang lain Oke Apabila ada Apa namanya Saran, kritik Atau ide Mengenai Materi-materi apa Yang mau dibahas Dalam video selanjutnya Tulis aja di dalam Kolom komentar Jangan lupa Kasih like Subscribe Buat yang belum subscribe Aktifkan Notifikasinya Ya Tanda Bell ya Tanda lonceng Kemudian Share Untuk teman-teman Oke Sampai ketemu lagi Dadah Gila 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 Kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati